ini remnya dia tidak berfungsi atau buang seperti itu ya jadi benar-benar di sini ini sudah kita buka untuk trombolnya ini kita siram pakai air ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini kita punya kendaraan Mas Bro ya keluhan-luhan 260i jadi untuk kendaraan sendiri remnya dia tidak berfungsi atau buang seperti itu ya ini kita cek dulu untuk sel remnya untuk roda yang berdepan dan belakang kita cek semua untuk sel remnya pastikan dia tidak yang bocor pertama untuk kepala jumlah ya ini kita cek dulu untuk sel remnya pastikan untuk roda depan sebelah kiri ya yang untuk sel rem yang bocor jadi kenyataannya disini sudah kita buka untuk trombolnya jadi ini kenapa kita panasih masalahnya untuk kainnya ya dia mati tersebut pada waktu berjalan depan injak otomatis untuk sistem sil ya untuk yang dimaster yang di bawah dia tidak mau menekan tidak kuat menekan makanya untuk sel rem dia bocor karena untuk pennya dia mati seperti ini ini kita panasih dulu ya untuk penkampas remnya baru nanti kita curang jadi pastikan untuk penggantian sil remasku yang untuk baik yang depan mau pengembangan yang belakang kita cek dulu untuk bagian tingkat kelompok remasku ya untuk penkampasnya dia pergerakannya ringan seperti supaya untuk tingkat keawetan sil dia lebih awet maksudnya tidak cepat bocor ya ini kita panasih dulu ya untuk penkampasnya ini kita siram pakai air ya kalau sudah kita panasih sampai merah kalau kita siram seperti ini kemudian nanti kita congkel ya untuk bagian sepatu kampasnya sampai benar-benar ringan untuk pergerakannya oke ini sudah mau ya untuk pergerakannya dia sudah ringan seperti ini baru kita ganti untuk sampai jumpa di video selesai ini mas pria ini untuk kondisi sil remnya jadi sudah aus ya ini untuk bagian bawahnya jadi pada waktu kita injak rem otomatis untuk menyarem akan menekan ini ya karena untuk penyakitnya macet jadi untuk piston silnya ini enggak kuat mas pria untuk silnya dia tidak kuat makanya dia botol ini bagian bawah dia seperti ini kondisinya jadi kita ganti dulu untuk silirnya ya sama nanti kita ampas untuk bagian sini untuk mas remnya tak bersihkan dulu aku ya Hai ini tanpa kecang toh makernya itu menghilangkan untuk bekas harapan ya harapan yang dimaksudnya saya untuk belinya biar biar kita tahu sampai seperti ini sama untuk sedangnya sudah kita pasang seperti itu jadi kalau yang baru sepertinya dia lebih sembuh kebagian diberinya Oke tak bersihkan dulu kita ampas lagi nanti kita pasang untuk beri nilai selanjutnya kita pasang untuk beri nilai kita pasang untuk beri nilai kita pasang untuk beri nilai 3,3 gram lagi terpasang dulu untuk produksinya Oke lanjut kita pemasangan untuk banyak langsung ya baru kita buang angin untuk saya lanjut dulu untuk jaringnya selanjutnya kita pasang untuk rodanya lanjut kita untuk buang angin ini kita pasang dulu untuk rodanya asli ya ini masri ya ini untuk roda kita pasang jadi ini tinggal buang angin ya sekarang untuk menyarim dia yang pentingkan ini kita langsung buang anginnya di masrinnya jadi ini kita isi angin dulu ya usahakan angin biasa 6-7 balok masri ya supaya untuk penekanan menyarimnya dia lebih maksimal oke ini kita siangnya di rumah saya kita buang angin dulu ya Rimp 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 eh Rimp 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 ya kita 업